Salah satu momen krusial, sakral, dan mendebarkan bakal disuguhkan di lanjutan kisah sinetron Ikatan Cinta Terbaru. Reina menjadi fokus konflik selanjutnya. Taka-taki siapakah orang tua kandung gadis kecil yang sementara ini diakini adalah anak Andin dan Al dari adopsi di Panti Asuhan. Sosok Reina menjadi satu di antara sumber konflik yang dibangun dalam alur cerita sinetron Ikatan Cinta. Tes DNA menjadi cara yang paling populer dan dianggap paling sahih untuk mengetahui riwayat keturunan seseorang. Garis genetik ibu dan ayah Reina bakal segera diketahui dari hasil tes DNA. Apakah benar Reina adalah anak dari hasil pernikahan Andin dan Nino kala itu? Jika memang Reina jawabannya, lalu siapakah Nindi? Kadang haru, kerap tilu, dan penuh misteri. Kisah sinetron Ikatan Cinta selalu sukses membuat penasaran dan mengundang empati para penggemarnya. Semua kegaduhan yang terjadi hampir selalu ada Elsa di dalamnya. Jati diri Reina, sosok Nindi, rahasia di Panti Asuhan, semua ada sangkut lautnya dengan Reina. Demi sebuah kepuasan pribadi, Elsa menghalalkan segala cara. Elsa adalah gambaran manusia kulas tanpa batas. Berhati keji, berwajah perih? Ya, itulah Elsa. Di satu sisi, Al mulai menunjukkan jiwa besarnya. Ia siap menerima kenyataan pahit jika Reina memang anak hasil dari pernikahan Andin sebelumnya bersama Nino. Lebih mengaruhkan lagi jika nantinya Andin bimbang dan memutuskan kembali ke Nino demi Reina bersama ayah kandungnya. Simak lanjutan kisah di episode terbaru yang tayang malam ini, Rabu, 10 Maret 2021. Di episode sebelumnya, kisah lanjutan sinetron Ikatan Cinta di episode terbaru masih menyuguhkan romansa Al Semara, Andin dan Al. Namun di satu sisi, ibarat badai gunung yang menghadang para pendaki, Elsa siap melibas demi hidup bebas meski dengan cara yang tak pantas. Berdua berada di sebuah pulau kecil dengan pasir putih, menikmati terbenamnya matahari hingga muncul benda-benda di langit bersinar di ufuk jauh, namun menenangkan. Barangkali itulah angan-angan Andin dan Al yang terus saja tertunda melepas rencana. Rupanya konflik baru bakal dibangun kembali dari mangsa lalu Andin. Nino masih saja menjadi ancaman yang tak kalah berbahaya dari Elsa. Buat detektif Conan, Nino menulisik Nindi, sosok anak yang dulu dititipkan ke panti asuhan yang sama dengan Reina. Apakah Nindi itu Reina? Nampaknya rasa penasaran Nino mengalahkan cintanya pada Elsa. Nino terus saja asik mengungkap kebenaran Nindi. Mirna yang mengetahui hal ini kemudian menceritakan pada Andin. Reaksi Andin? Tentu saja hal ini menambah beban pikiran Andin yang bisa membahayakan bagi kesehatannya lantaran memiliki riwayat depresi.